Tidak semuanya dimiliki oleh seorang laki-laki Tapi ternyatanya ada senjata yang dimiliki oleh seorang Semoga lancar ya Pak Dan mohon doanya mungkin ke depannya ini sudah ruangan pasir Ini alhamdulillah luar biasa pemerintah Kabupaten Keroja Peduli dengan budaya diantaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo hai telur semua jumpa lagi di channel Sarwono Baglen Nah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini telur semua Senin 31 Mei 2021 Saya bersama Bang Adit Nah ini telur semua saya ingin melihat koleksi dari Museum Tosan Aci Purwodjo Museum Tosan Aci Purwodjo ini terletak di komplek pendopo rumah dinas bupati Purwodjo Nah ini telur semua di depan museum Tosan Aci Purwodjo ini terdapat lima ekor rusatototol telur semua ini Nah sebelum telur semua memasuki musim Tosan Aci Purwodjo memasuki musim Tosan Aci Purwodjo Telur semua akan disubui pemandangan lima ekor rusatotol Nah lima rusatotol ini telur semua ini didatangkan dari Istana Bukwod Nah ini untuk umum telur semua jadi telur semua saat telur semua ya Kita berkunjung di alun-alun besar Purwodjo Berkunjung di Masjid Agung Purwodjo Telur semua bisa menikmati semua ini di komplek pendopo rumah dinas bupati Purwodjo Ini telur semua makanannya rumput Gitu ya telur semua Mari kita ikuti video ini sampai selesai Seberapa banyak Tosan Aci yang dimiliki oleh museum Tosan Aci Purwodjo Itu telur semua menuju Tosan Aci yaitu Bang Adit Wah ini ini juga lagi bikin konten telur semua yaitu pendopo rumah dinas bupati Purwodjo telur semua Wah itu ada kasih punya juga Kita jalan masuk telur semua Nah ini di depan museum Tosan Aci Nah di sisi barat telur semua mungkin beberapa tahun yang lalu Purwodjo digemparkan dengan penemuan wajan raksasa Nah ini telur semua wujud wajan raksasa yang pada waktu itu ditemukan di Pupo Arjo Nah ini tersimpan Kenapa ditaruh di atas pasir Nah supaya wajan ini tidak cepat rusak dulu semua Nah ini usianya udah berapa tahun ya terus Tosan Aci Purwodjo ini telur semua Museum Tosan Aci Purwodjo ini Berada di komplek pendopo rumah dinas bupati Purwodjo Yang di sisi utara Lalu nalalu bisa turun Lalu nalalu bisa turun Oke Lalu nalalu bisa turun Wuhh ternyata telur semua Hanya seribu rupiah tiketnya Hanya seribu rupiah Hanya seribu rupiah Hanya seribu rupiah Hehehe Tiketnya nih Tidur semua ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kenapa kita sebagai generasi penerus tidak mempunyai keinginan, ingin tahu? Seperti apa Tosan Aji itu? Mari telur semua, kita sebagai generasi penerus menghargai nguri-nguri tinggalan leluhur, kita berkunjung di Museum Tosan Aji Purwodjo. Nah, Museum Tosan Aji Purwodjo ini mengoleksi ribuan Tosan Aji. Nah, ini ruangan-ruangan yang baru dibukar ya telur semua, baru dibukar. Ini sebenarnya ini di dalam ini ada lampunya telur semua. Ini kita-kita lagi menunggu dari pihak museum, sambil menunggu kita keliling-keliling terlebih dahulu. Nanti akan ditemani oleh Bapak Ipung, lebih dikenal Bapak Ipung. Sambil menunggu pencerahan dari Bapak Ipung, ikuti tonton video sampai selesai telur semua. Nah, ini sangat penting sekali. Koleksinya dari Museum Tosan Aji Purwodjo ini luar biasa dulu semua. Buanya sekali ini baru sebagian yang sudah dipacal. Masih banyak lagi yang belum ditampilkan. Karena untuk museum ini masih terus-terus dan terus dibukai. Mantap sekali telur semua. Itu ya telur semua, tonton video sampai selesai supaya telur semua tahu seperti apa, ceritanya seperti apa Museum Tosan Aji Purwodjo ini yang terletak di Komplek Pendopo Rukumah Dinas Bupati Purwodjo. Tepatnya di sisi utara alun-alun besar Purwodjo. Bantuannya telur semua, untuk like, komen, share, dan bagi telur semua yang baru menemukan channel ini, Bantuannya untuk subscribe dan tekan tombol lonceng. Supaya kalau ada konten-konten terbaru dari saya, ada video terbaru dari saya, telur semua langsung dapat pemberitahuan. Itu telur semua. Salam santun. Salam pas duluran. Salam sukses. Salam budaya. Monggo! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Di ruang ini Terima kasih telah menonton 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 Bukan kami mengistimewakan itu tidak, semuanya adalah sama, cuma kajian cerita yang ada, perjalanan kris itu yang ada. Sama ini juga, ini mohon maaf, tidak ada keterangannya, bisa dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini pamornya Mbanyumili, mohon maaf jangan dikatakan, di Indonesia kan ya air yang mengalir. Memang itu bahasa Jawa yang telah dibakukan, kemudian, pamor beras utah, jangan dikatakan, pamornya apa? Masih Tumah, tidak, itu sudah pakem, standar SNKI, Serikat Nasional Perkerjaan Indonesia, jadi di Indonesia itu satu, dan di dunia pun mengikut di Indonesia. Karena kris sebagai warisan budaya dunia, yang diaku UNESCO 25 November 2005, setelah wayang beserta perangannya, kemudian kris 25 November 2005, yang ketiga batik 2010, sebagai warisan budaya dunia. Barangnya aja. Tapi nilai filosofi yang terkandung di dalam ini, dari teknik pembuatan. Tempah, dibuat oleh seorang empu dalam ruangan yang pertama tadi, itu yang namanya Bersalen. Bukan Bersalen ya, Bersalen. Bersalen merupakan bagian kerja untuk membuat kris. Kris, dengan didoan putus, diadanya berpuasa, sasasi, dan doa, dengan harapan kris bisa berguna bagi pemiliknya, sesuai kira dan jauh. Kalau sekarang kita cukup menilai dari seni dan budaya, lebih-lebih UNESCO mengakui judul. Kenapa kita orang Indonesia kok? Mohon maaf. Kita tahu apa yang kris. Kalau nggak beri yang cantik, namanya berdaya. Kita tahu apa yang kris. Budaya yang luas belajar yang sangat dilumupi. Apalagi Indonesia juga pernah, sudah ada Jawa sekarang sudah nasionalisme. Di mana di Jawa adalah lima pasakah. Dan ini banyak-banyak jawa. Kisah waduk, oonk, 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 oonk. kemudian yang tempat turigo itu keris termasuk sama keris, dari keris yang lulus, dari luk 3, luk 5, luk 7, luk 9, luk 11 kata-kata mencapai luk 13, walaupun tanda kutip ada keris yang luk yang lebih 13 itu namanya keris yang bergabur kalau hujan, itu ada filosofinya semua terus lulus perwatahannya cukup berapa, luk 3 itu biasanya untuk cita-cita pengharapan, luk 5 luk itu punya kastapan tidak seperti wadah pandang, luk 5 anak masor luk 7, gue tadi itu, depan kita punya wibawa, luk 9, punya watak satrio sat itu dalam bahasa Jawa itu kan 6, 3, 3, ini kan kan angka terbini dalam binaran Jawa sat itu mengurangi, trio bukan kesempatan luk 11, luk 11 itu biasanya hubungan dengan standar perhubungan yang terus 13, 13 setelah berada dalam hidup jadi ya kalau Banyak filosofinya itu banyak sekali apalagi tentang pamor-pamor seperti ini air yang mengalir tapi ada lagi dalam di era sekarang, ini seolah-olah menjadi pamor singkir dalam bahasa Jawa mungkin ada sebagainya untuk menyebabkan hujan, api, amin, dan lain-lain tapi pada di era sekarang, karena ini dipusing dosa naji, insya Allah kita cukup nilai setidak budaya dulu karena pertama kali, orang biadris nah yang bisa saya bina lakata langsung cukup nilai saca balik, setidak budaya dulu, baru biadris apa ini? nanti bisa di jamur lagi nanti sama-sama saya perwantol, tapi harus saya nama lagi saya ipung disini, tapi gak usah perwantol tapi ini sekali kelihatannya disini karena disini ada sudah 500an tahun yang satu masih 200an itu 1817 mohon maaf, berarti ini benar-benar yang asli ya pak? bukan yang diperjual kulikan, yang dipotong malah pedangnya yang patah itu dan ini ada sambungannya mohon maaf, oleh sebab itu yang pacem tak balik di atas yang pacem tak balik di atas padahal biasanya kalau orang yang tidak tahu yang rajem itu malah taruhnya di bawah ini letak balik ini dan ini lengket bisa untuk ikat pinggang orang-orang yang berat-beratnya, berat-beratnya dan bisa menggalikan pedang ini dan di ini, ini ada lagi ini sendara, tapi bukan lewat remote atau kontrol di atas yang langsung ulira itu pengungsi untuk sepakai harapi dan ini memang yang ada di musung yang bukan asli hasil produk nenekmu yang pasti jepang dunia sesuai dengan jepang ke Indonesia memiliki budaya yang beda kalau bersihnya masih bersih yang tawa daripada yang atas karena ada beberapa karakter yang kita akan bilang karena salah satu penyakit dan ini salah satunya yang bisa ceritakan kalau maka speednya mungkin saya lah jadi salah satunya amor tambah untuk sebetulnya akhir-akhir ini ini sembahal pasti partur ekam jika beliau karena salah beliau adalah salah satu pendiri 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 berdiri musim pesan lagi jika beliau kemudian cek link perjalanan waktu pindah di Perocos 7 Mei 2001 di Jalan Mejen Sutoyo menempati BGB pendatang kabar kebangunan yaitu menempati kemudian pindah di Perocos di Kompet di Lompok Kabupaten paris 2017 untuk menempati kemudian dan Alhamdulillah ini mungkin bulan selanjutnya ini dibawin lagi dua kegung yaitu musim art bentuknya tetap berusaha ya semoga lancar ya Pak Amin dan ngomong doanya mungkin ini sudah ruangan pasir waaah Alhamdulillah luar biasa pemerintah kabupaten Perocos terdiri dengan diantaran 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 Jadi perlu diketahui yang namanya Tosanaki itu suatu senjata memang. Setidak semuanya dimiliki oleh seorang lagi-lagi. Tapi ternyatanya ada senjata yang dimiliki oleh seorang lagi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.